Ini saya akan menjelaskan mengenai faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia tinggi. Atyah, nah sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tumbuh kembang. Tumbuh kembang adalah proses kontinu sejak dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dari lingkungan. Artinya proses ini telah terjadi sejak di dalam kandungan ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan jumlah sel tubuh yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat reversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Ada pun contoh dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan tumbuhnya rambut, gigi, dan lain-lain. Ada pun perkembangan adalah perubahan kemampuan sejarah bertahap dan peningkatan suatu kapasitas menuju ke kedewasaan. Contoh dari perkembangan adalah kemampuan berbicara, berjalan, berpikir, dan lain-lain. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang asalnya dari dalam individu seseorang tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua yaitu faktor genetika dan faktor hormon. Faktor genetika contohnya adalah keturunan. Nah, banyak hal yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak seperti alergi, putawarna, dan penyakit lain yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selanjutnya adalah kelainan kromosom. Atau biasa disebut dengan kelainan bawaan. Yang dapat menetap sepanjang kehidupan anak yang tentunya juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Contohnya adalah down syndrome. Selanjutnya yaitu faktor hormon, yaitu hormon pertumbuhan, tomatotropin, dan hormon tiroid. Yaitu hormon pertumbuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Kekurangan hormon pertumbuhan tentunya dapat menyebabkan terhambatnya proses tumbuh kembang anak. Contohnya tinggi badan di bawah rata-rata dan juga dapat menghambat masa pubertas dan perkembangan lainnya. Selanjutnya faktor eksternal yang terdiri dari faktor prenatal, kelahiran, dan pasca natal. Faktor prenatal atau biasa disebut dengan masa kehamilan. Nah disini gizi ibu hamil sangat berperan penting. Yaitu hormon pertumbuhan, tomatotropin, dan hormon tiroid. Yaitu hormon pertumbuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Kekurangan hormon pertumbuhan tentunya dapat menyebabkan terhambatnya proses tumbuh kembang anak. Contohnya tinggi badan di bawah rata-rata dan juga dapat menghambat masa pubertas dan perkembangan lainnya. Selanjutnya faktor eksternal yang terdiri dari faktor prenatal, kelahiran, dan pasca natal. Faktor prenatal atau biasa disebut dengan masa kehamilan. Nah disini gizi ibu hamil sangat berperan penting. Ibu yang sedang mengalami kekurangan gizi atau sedang mengalami hiper emesis grafidarum atau mual muntah berlebihan pada ibu hamil apabila tidak ditangani dengan tepat, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Begitu pula dengan posisi janin, zat kimia, radiasi, infeksi TORCH, apa itu TORCH? TORCH adalah gabungan dari toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, harpen simplex. Nah apabila ibu hamil terinfeksi salah satu di atas, maka akan menyebabkan kecacatan bahkan kematian pada janin. Dan begitu pula dengan psikologis ibu. Ada pun faktor kelahiran yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu ketuban pecah dini dan asfiksia pada janin. Apa itu asfiksia? Asfiksia adalah kondisi di mana pasokan oksigen ke otak dan ketubuh lainnya sedang menurun atau terhenti sementara. Penyebabnya bisa disebabkan karena KPD atau ketuban pecah dini, infeksi, proses persalinan yang lama, prematur, preeklamsi, atau tekanan darah ibu yang terlalu tinggi. Selanjutnya adalah faktor pasca natal, yaitu setelah anak dilahirkan. Contohnya adalah gizi anak. Anak yang mengalami kekurangan konsumsi energi dan protein tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Selain itu juga penyakit infeksi, kurang stimulasi dari orang tua, lingkungan pengasuhan yang salah, dan obat-obatan juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini. Selanjutnya, untuk mendeteksi dini pertumbuhan, teman-teman bisa menggunakan KMS, yaitu Kartu Modu Sehat, atau NCHS, yaitu National Center for Health Statistics. Terima kasih telah menonton!